Intro Oke terima kasih Pemirsa masih bersama saya Rizka dan juga Bu Ririn dalam acara Lifestyle Nah kita lanjutkan lagi ya Pemirsa cerita-cerita kita tentang dunia fashion batik tentunya Nah saya mau tanya nih sama Bu Ririn, sejauh mana nih udah kemana aja sih memperkenalkan batik nih Bu? Memperkenalkan batik itu sudah ke ada beberapa negara ya Wow kemana-mana gitu ya? Berbangun-mana batik ya? Jadi batik itu sudah dibawa ke negara Oman juga Oman Kita tahu disana tuh kan negara Arab ya Dan itu negara yang cukup lumayan ya untuk masalah fashionnya juga Mereka kan kebanyakan pakai yang gak mis tertutup gitu Dan seperti outer-outer seperti itu Karena disana negaranya kita tahu beri krim panas juga Tetapi untuk masyarakat Indonesia yang tinggal disana itu umumnya mereka juga mencari produk kita gitu kan Produk Indonesia ya? Orang Indonesia gak jauh-jauh dengan produk Indonesia? Iya Jadi mereka sangat seneng banget waktu kemarin kita bikin acara tuh yang kebetulan dari salah satu organisasi kita Dan kita berangkat kesana ada beberapa desainer Ada sahabat saya juga Lissandra, Gaya Tri by Lissandra Terus dari rumah Ampik itu batik Kalimantan Itu juga dipasarkan disana ada tenurnya gitu kan Nah kalau saya sendiri itu memperkenalkan batik Jadi kebetulan disana saya juga membawa salah satu produk Aceh ya Ada beberapa negara Mudah-mudahan sih ya kita mau ada ke negara Nigeria, Espanyol, Kanada, sama Yunani Insya Allah ini semua berjalan lancar ya Mohon doanya juga Dan nanti kita kesana itu terutama kita memperkenalkan produk batik Batik Dan pokoknya semua seluruh Indonesia kita memperkenalkan budaya Indonesia Kain-kain indah dan cantik dari Indonesia Aceh juga termasuk salah satunya Karena di Aceh sendiri kan kita tahu bahwa mempunyai satu kain Aceh ya Itu yang ada songket Aceh Terus ada motif yang Aceh bordirannya itu Itu sangat bagus banget gitu Di sana tuh mereka senang kalau lihat produk-produk kita Gak hanya orang Indonesia yang berada di luar negeri Tapi orang luar negeri juga Itu sangat bangga banget Kalau melihat produk Aceh gitu Produk Indonesia terutama dipakai di negara mereka gitu Ya pemirsa kita kan udah tahu nih ya Kemana aja udah dibawa batik Nah dan kita sendiri juga harus mencintai batik Dan saya di Wuriria termasuk pengcinta batik juga Dan saya pengen tanya nih Gimana sih jenis-jenis batik apa saja sih yang memang ada di tempat kita nih Batik itu macam-macam ya Kalau dari corak itu kan Bermacam-macam ada yang full color, ada yang one color Atau dia bermain di warna-warna cerah Atau warna-warna yang soft gitu kan Tergantung ada yang warna klasik Kayak model seperti yang saya pakai ini Sebenarnya lebih cenderung ke warna klasik gitu Tapi kalau untuk wanita-wanita muda saat ini tuh Mereka lebih cenderung memilih warna yang lebih color ya Jadi lebih atau nggak yang warna lebih soft gitu kan Jadi batiknya ketika mereka kenakan itu nggak begitu berat gitu Dalam artian berat itu pas dibuat style mereka Dengan usia mereka yang masih muda gitu kan Remaja-remaja saat ini Batik itu ada beberapa jenis Ada batik printing, cetak juga itu salah satunya Terus batik cap, kemudian ada batik tulis Nah biasanya yang orang pakai itu Mereka lebih banyak pakai batik cap atau batik print Nah, cara gampang nih untuk memilih batik Itu seperti apa? Gampang sebenarnya pemilihan kalau dari segi bahan Kita diusahakan cari bahan yang kartun ya Karena lebih ringan di kulit kita juga Nggak begitu apa sih Kalau kartun itu kan hadem Terus yang menyerap keringannya Jangan nanti kepanasan nih gimana Jadi nggak nyaman Terus dari pemilihan modelnya Kalau kita memang di Jakarta itu kan Banyak orang yang mau mengenakan batik itu ya Two pieces ya Jadi kombinasi antara celana dengan batik atasan Atau sekarang juga lebih ada lagi populernya Kita bilang kayak dress batik di dekat Tergantung kita seleranya supaya dimana Tapi disesuaikan dengan biasanya Satu lebih ke usia ya Tergantung kalau usianya masih di bawah 30 tahun Lebih mereka lebih yang casual Terus kayaknya modelnya juga nggak begitu berat-berat Tapi kalau untuk yang di atas 30 tahun ke atas Mereka yang simple Yang simple Tetap elegan Kelihatan tetap elegan Jangan salah pakai batik itu terlihat kita lebih cantik Lebih cantik ya Terutama kita yang muslim ya Muslim itu pakai batik Dress batik atau gamis batik Ketika kita kenakan di jalan Pasti orang matanya tertuju sama kita Tertuju ya Kok batik bisa dibikin garis ya Batik mengalihkan duniaku gitu ya Itu salah satunya Nah saya juga penasaran nih Gimana sih cara pemilihan batik bagi teman-teman kita Memang punya ukuran tubuh yang sedikit berisi gitu ya Kalau untuk orang yang badannya mungkin lebih tubuhnya lebih besar ya Jadi kalau pakai kitak ini sebenarnya masih terbilang oke gitu kan Tapi kalau untuk orang yang bertubuh besar itu diusahakan pakai batik itu yang nggak begitu banyak warna Warna-warna yang klasik atau warna yang lebih soft ya Sehingga dipakainya juga jangan terlalu pas di badan Karena membuat dia jadi nggak nyaman Nggak nyaman gitu Ya oke pemirsa Nah kita kan udah dengar-dengarnya ya Cerita dari Ibu Ririn Gimana sih kalau misalkan pemilihan baju batik bagi kalian-kalian pemirsa semua yang memiliki tubuh yang berisi ya Hindari pemilihan corak yang berlebihan Terus jangan kesempitan juga Dan jangan bukan mana-mana pemirsa Kita nanti lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita dengan Ibu Ririn kita Oke tetap di UB Lifestyle Terima kasih